Intro Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial, sebuah video memperlihatkan seekor kuda pekerja yang ditinggal oleh kusirnya dalam keadaan hujan di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Hal tersebut menuai banyak komentar dari warga net dan meminta beberapa pihak untuk menindaklanjuti peristiwa tersebut. Salah satu komunitas pemerhati hewan Animal Friends Jogja atau AFJ tergerak untuk membantu dalam mensejahterahkan kuda-kuda pekerja tersebut. AFJ mulai menggalang dana untuk pembuatan jasujan bagi kuda-kuda pekerja yang ada di kawasan Malioboro dan sekitarnya. AFJ menargetkan dapat membuat 200 jasujan yang nantinya akan dibuat seragam untuk Andong-Andong tersebut. Kami inisiatif untuk memberi jasujan tapi karena di sana kuda Andong yang di sana sekitar ada 400 kalau nggak salah yang bergantian masuk ke Malioboro. Jadi kemarin kita melakukan pengukuran langsung ke kudanya dan diskusi dengan kusirnya seperti apa sih jasujan yang sebenarnya yang pas yang bisa dipakai untuk kuda. Sementara itu menanggapi video viral tersebut salah satu kusir Andong yang berada di kawasan Malioboro mengatakan bahwa kemungkinan sang kusir lupa untuk mengenakan jasujan pada kuda tersebut. Pasalnya sebagian kusir telah menyediakan jasujan bagi kuda-kudanya jika terjadi hujan sewaktu-waktu. Ada pula perawatan khusus yang diterapkan para kusir untuk kuda-kuda pekerja mereka. Bahwa itu pakai plastik, Mbak, kayak mantrol kita. Semuanya itu udah punya, cuma kadang lupa. Ya, kita kan juga kan pakai vitamin, Mbak. Kita pakai dokter. Jadi setiap 6 bulan sekali kan dikasih vitamin dari dokter, uji, e, dan anak-anak. Dari dinas. Jambunya juga banyak. Harapannya para kuda pekerja dapat lebih diperhatikan, baik secara fisik maupun aturan yang mengikat kuda-kuda tersebut agar lebih sejahtera. Mengingat Andong atau Delman sendiri, merupakan transportasi yang khas utamanya di wilayah Yogyakarta dan menjadi daya tarik sendiri bagi para wisatawan. Dari Yogyakarta, Gabriel Galuh, Adi TV.